Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam anak-anak semuanya Kembali lagi, Ustazah disini akan menyampaikan Mengenai pembahasan soal Evaluasi jadat 3 Materi aljabar kelas 7 Baik, kita langsung saja ke soal yang pertama Konstanta pada bentuk aljabar X kuadrat min 2 per 3 Ditambah 7 X ditambah 2 Y adalah titik-titik Jadi, perhatikan disini Konstanta, yang diminta adalah konstanta Kita tentukan X kuadrat itu apa? Variable Variable-nya Kita sebutkan dulu Ustazah sekalian membelaskan Sebarian mengulang Mengenai materi aljabar Variable-nya itu adalah Partisi dari apa saja X kuadrat Kemudian X dan Y Kemudian Koefisien dari X kuadrat Koefisien dari X kuadrat Itu adalah Berapa? Kemudian Koefisien dari X Koefisien dari X itu adalah 7 Dan koefisien dari Y Itu adalah 21 Berikutnya Konstanta Nah, ini yang ditanyakan Konstanta Konstanta Ada bentuk aljabar di atas adalah Min 2 per 3 Jadi, konstantanya adalah Min 2 per 3 Ini untuk Jawaban nomor 1 Kemudian Nomor 2 Suku-suku yang sejenis Pada 5 X kuadrat Y Ditambah 7 X Y kuadrat Dikurangi 3 Y X kuadrat Ditambah 9 Y kuadrat Ini Adalah Titik-titik Kita sebutkan Suku yang sejenis Suku sejenis Yang dimaksud Suku sejenis Itu adalah Variable Dan Dia mempunyai Variable dan pangkat Yang sama Jadi Kita pilih Variable dan pangkatnya Sama Itu adalah 5 X kuadrat Y 5 X kuadrat Y Dan Kita cari yang X Yang pangkat 2 Dan Y pangkat 1 Dan Min 3 Dan Min 3 Y X kuadrat Kemudian Masih ada lagi Yaitu 7 X Y kuadrat Dan 9 Y Kuadrat X Ini adalah Suku-suku Sejenisnya Berikutnya Nomor 3 Bentuk Sederhana Dari 8 AB Ditambah 7 AB Kuadrat Dikurangi 5 AB Ditambah 2 AB Kuadrat Adalah Titik-titik Untuk Menyederhanakan Bentuk Aljabar Ini Kita bisa Menghitung Dari Suku-suku Sejenisnya Dulu Kita Kelompokkan Suku-suku Yang sejenis Misalnya Disini Teman-teman Bisa Menghitungnya Satu-satu Satu persatu Ternyata 8 AB Dengan Min 5 AB Kita hitung Sendiri-sendiri Seperti ini Juga boleh Atau Dengan Cara Didekatkan Suku-suku Sejenisnya Juga Tidak masalah 8 AB 8 AB Dikurangi 5 AB Adalah 3 AB Kemudian 7 AB Kuadrat 7 AB Kuadrat Ditambah 2 AB Kuadrat Sama Dengan 7 Ditambah 2 Itu adalah 9 Jadi 9 AB Kuadrat Jadi Hasilnya Bagaimana Hasilnya Adalah 3 AB Ditambah Dengan 9 AB Kuadrat Seperti ini Ini untuk Jawaban Nomor 3 Berikutnya Nomor 4 Bentuk Sederhana Dari 3 AB Dibagi A Kuadrat B Per 2 AB Adalah Titik-titik Untuk Menyederhanakan Ini Bentuk Aljabat Sepertu Ini Kita Bisa Mengubah Ya Jadi 3 AB 3 AB Ini Pembagian Ini Bisa Kita Ubah Jadi Kali Ya Dengan Apa Syaratnya Dibalik Pembilang Jadi Penyebut Dan Penyebut Jadi Pembilang 2 AB Per A Kuadrat B Ya Sama Sama Dengan Berapa Ini Kita Sederhanakan 3 AB Dikali 2 AB 3 Kali 2 Itu Adalah 6 Ya 6 A A Kuadrat Dan B Kuadrat Dibagi Dengan A Kuadrat B Nah Ini Hasilnya A A Dibagi 3 4 5 5 6 8 9 10 10 10 10 11 10 2x ditambah 3 dikali x angka 2 dikurangi 2x ditambah 4 adalah titik-titik kita sederhanakan dengan cara kita kalikan 2x dikali x kuadrat kita sama dengan disini 2x dikali x kuadrat adalah 2x pangkat 3 kemudian 2x dikali min 2x yaitu min 4x kuadrat berikutnya 2x dikali dengan 4 hasilnya adalah plus 8x kemudian 3 dikali x kuadrat hasilnya adalah 3x kuadrat 3 dikali min 2x hasilnya adalah min 6x 3 dikali 3 dikali 4 hasilnya adalah 12 ini kita cari dengan cara menyederhanakan 2x angka 3 ya nah ini kita sederhanakan yang seku sejenisnya ini min 4x kuadrat dengan ditambah 3x kuadrat atau bisa kita dekatkan terlebih dahulu teman-teman disini min 4x kuadrat ditambah 3x kuadrat ditambah 8x dikurangi 6x ditambah 12 ini kemudian 2x angka 3 dikurangi x kuadrat 8x dikurangi 6x hasilnya 2x ya dan ditambah 12 ini hasil atau bentuk sederhana dari perkalian algebra tadi kemudian kita lanjut ke nomor 6 nomor 6 bentuk sederhana dari 3x dikali 3x dikurangi 5y ditambah 1 dikurangi 6x dikalikan 7y dikurangi x ditambah 4 kenapa ini kita sederhanakan kalau ada tanda seperti ini ada kurung ya berarti ini kita kalikan dulu 3x kali 3x yaitu 9 x kuadrat kemudian 3x dikali min 5y yaitu min 15 x y kemudian 3x dikalikan 1 yaitu 3x ya kemudian min 6x dikali 7y yaitu min 42 x y berikutnya min 6 dikali min x itu adalah hasilnya plus 6x kuadrat kemudian min 6x ditambah 4 hasilnya min 24 x ya ini kita hitung atau kita dekatkan dulu yang suku sejenisnya yaitu 9x kuadrat ditambah 6x kuadrat dikurangi 15 x y dikurangi 42 x y ditambah 3x dikurangi 24x sama dengan 15 x kuadrat dikurangi 57 57 x y dikurangi 21x jadi ini min 15 dikurangi 42 hasilnya min 57 x y kemudian 3 dikurangi 24 hasilnya 21 variablenya x ini untuk hasilnya kemudian nomor 7 ya disini diketahui p sama dengan 2x dikali x min 3 ditambah 3x dikali 2 min x kemudian q 3 dikali x kuadrat min 2x ditambah 1 dikurangi x dikali x plus 3 kita disuruh mencari bentuk sederhana dari p dan q nya jadi p kita cari 2x dikali x min 3 maaf ini maaf ini sepertinya ini bukan 2x 2x atau dikali kalau ini 2x berarti nanti kuadrat ditambah 3x dikali 2 min x coba saya tengok lagi sepertinya yang t ini k langsung kurung nanti kalau ada kesalahan bisa dibetalkan ya teman-teman kemudian ini 2x dikali x adalah 2x kuadrat kemudian 2x dikali min 3 itu adalah min 6x ditambah 3x dikali 2 hasilnya 6x 3x dikali min x hasilnya min 3x kuadrat nah ini sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x kuadrat min 6x ditambah 6x hasilnya adalah min x kuadrat ini nanti kalau ada kesalahan bisa disampaikan ya teman-teman di kolom komentar atau nanti saya lihat lagi soalnya soalnya sudah gak bawa buku ini ke rumah berikutnya yang kita tulis ulang soalnya 3 dikali x kuadrat min 2x ditambah 1 dikurangi x dikali x ditambah 3 kita selesaikan 3 dikali x kuadrat yaitu 3x kuadrat 3 kali min 2x yaitu min 6x 3 dikali 1 hasilnya 3 kemudian min x dikali x adalah min x kuadrat min x dikali 3 hasilnya min 3x sama dengan 3x kuadrat dikurangi x kuadrat hasilnya 2x kuadrat setelah tidak mendekatkan dulu ya suku sejenisnya cuman langsung saya kerjakan kita harus membiasakan dengan cepat untuk mengerjakan disini min 6x dikurangi 3x hasilnya min 9x kemudian ditambah 3 ini untuk bentuk sederhananya kemudian nomor 8 kita lanjutkan KPK dari A kuadrat B 3 A B kuadrat dan 6 AB kita cari faktor primanya ini A kuadrat B kita cari A dikali A dikali B kemudian kalau 3 AB kuadrat berarti 3 dikali A dikali B dikali B berikutnya 6 AB ya faktornya adalah 2 dikali 3 dikali A dikali B kita cari KPK nya KPK nya itu adalah ada 2 3 ini juga 3 dan disini tidak ada angkanya ya teman-teman ini 1 disini nah kita kalikan yang gak sama faktornya kemudian yang sama dipilih angkat yang paling besar jadi disini adalah KPK nya itu 6 2 kali 3 6 dan kemudian kita pilih karena A nya ada A nya semuanya dan dipilih pangkat yang paling besar yaitu A pangkat 2 kemudian B nya itu juga ada B nya pangkat 2 jadi KPK dari A kuadrat B 3 AB kuadrat dan 6 AB adalah 6 A kuadrat B kuadrat kemudian nomor 9 hasil pengurangan 1 per 2 X dari 2 per 3 X adalah hasil pengurangan karena ada kata-kata dari disini dari di antara 2 bentuk aljabar maka yang bentuk aljabar yang belakang kita pindah di depan 2 per 3 X begitu ya dikurangi 1 per 2 X sama dengan kita coba kerjakan untuk mengurangi bentuk pecahan aljabar seperti ini maka kita harus samakan dulu penyebutnya kita samakan penyebutnya menjadi 6 X ini juga 6 X karena KPK dari 3 X dan 2 X adalah 6 X jadi bisa dicari dulu KPK nya kemudian kalau disini sudah ada 3 X untuk jadi 6 X disini adalah dikalikan 2 berarti dia dikali dikali 2 disini dikali 2 kalau di bawah kali 2 ini juga kali 2 kemudian dari 2X menjadi 6X berarti tinggal dikalikan 3 kalau di bawah kali 3 di atas juga dikali 3 kemudian kita hitung lagi berarti disini 4 kemudian disini 3 4 dikurangi 3 hasilnya 1 per 6 X ini untuk hasil pengurangan nomor 9 kemudian nomor terakhir nomor 10 hasil dari X ditambah 1 dibagi X dikurangi 1 dikurangi X dikurangi 1 per X ditambah 1 hasilnya berapa kita hitung ya untuk pengurangan aljabar seperti ini maka kita samakan dulu penyebutnya ya teman-teman kita samakan yaitu X ditambah 1 nah ini nanti kita tulis dulu X minus 1 dikalikan supaya sama jadinya X plus 1 nah berarti disini juga dikalikan X plus 1 dikurangi X plus 1 dikalikan X minus 1 dan ini X plus 1 minus 1 ya maaf dikali X minus 1 nah ini sama dengan X kali X adalah X kuadrat ditambah 2 X ditambah 1 ini ya perkalian ini ini diselesaikan kemudian yang di bawah juga di bawah kita juga selesaikan ya teman-teman X dikali X yaitu X kuadrat kemudian X dikali 1 X min 1 dikali X itu min X min 1 dikali 1 itu min 1 nah ini dibagi dengan X kuadrat tadi min X X X dikali X X kuadrat X dikali 1 maaf ya ini plus kemudian ini min X ya kemudian ini min 1 gitu dikurangi dengan X kuadrat min 2 X plus 1 saya langsung ya kemudian yang bawah ini juga X kuadrat sama ya plus X min X kurangi 1 sama dengan X kuadrat ditambah 2 X min 1 dibagi dengan X kuadrat min 1 ini juga X kuadrat min 2 X ditambah 1 per X kuadrat min 1 nah ini kita selesaikan X kuadrat dikurangi X kuadrat hasilnya ini kita bisa menulis seperti ini ya teman-teman X kuadrat ditambah 2 2 X min 1 dikurangi dengan X kuadrat min 2 X plus 1 per X kuadrat min 1 nah ini kita kurangin X kuadrat dikurangi X kuadrat hasilnya 0 2 X dikurangi min 2 X hasilnya adalah 4 X 4 X kemudian ini ya tadi 2 X dikurangi min 2 X hasilnya 4 X kemudian min 1 dikurangi 1 hasilnya min 2 hasilnya min 2 per X kuadrat min 1 ya ini untuk hasil akhir dari perkalian sekaligus pengurangan algeber ya ini jadi satu ya terkhususnya pada bentuk pecahan algeber ini untuk hasilnya semoga bisa dipahami nanti misalkan ada kesalahan usada dalam menerangkan atau menjawab atau dalam menulis soalnya bisa bisa disampaikan lewat kolom komentar dan untuk persiapan PAS ya itu kita mulai dari materinya bilangan sampai dengan sistem persamaan linear 1 variable yang bagian awal baik anak-anak semuanya terima kasih atas perhatiannya semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan bisa untuk belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati